Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Bunda Rahmat, ini kan Dampin udah gue suruh naik nih, gue perbolehkan Dampin ini tadi ada urusan sama gue baru-baru Timenya dimatikan Tolong jangan open cam, kasihan signalnya Damian Saya mulai dulu kolom ya Aku pake stopwatch, aku pake stopwatch, gak apa-apa Aku disitu kan Aku perolok dulu ya Udah bisa dimulai Kasing-masing 3 menit perolok ya Bunda Rahmat, tolong time apa open camnya dimatikan aja Saya gak perlu 3 menit, 1 menit itu timer kok dimatikan sih open cam Ini gak kasihan Damian Damian signalnya Kasihan dia udah manjat pohon gitu Masa disuruh aja yang listrik lagi Bang Adi bang Julius ya, biar diturutkan bang Julius tapi kalau udah ada naik Oh jangan-jangan Aku pake micnya bang Andi ini lebih bagus soalnya Oke lanjut Oke saya mulai Bang Bu Rahmat denger gak itu suruh nutup Silahkan, silahkan, silahkan bang Iman Samuel Oke saya mulai ya Silahkan matiin, matiin dulu nanti saya gak dengar Nanti saya gak dengar, nanti saya gak dengar Sebentar bang, sebentar Panggil burah-burah ma Timernya, gak perlu open cam Nanti kan ada bunyi tuh Kalau habis 3 menit Nah itu kasih tau Ini kasihan Damian Tapi BDW sedikit bang Samuel Kalau start sama bang Iman Miskin nano, miskin jaringan Iya, kita pake timer Timer biasa aja Nanti kalau udah habis waktu Saya sebutkan habis waktu Kayak kemarin Damian ya Udah bisa dimulai Waktunya belum ya Sebentar dulu bang Jumah Belum live YouTube ya bang Jumah Oke lanjut Di live kan Semuanya kalian live kan Lah, lawannya cuma Damian loh Gak apa-apa Ini kan Kan saya sudah berbaik hati Nanti disangkain Damian Gue cemen lagi Kan gitu Oke Orang Yahudi Kabala di Maroko Gue skakmatin semua Apalagi si Damian Mau 10 menit Damian Gue skakmat Gak usah terguncang dulu Gak usah terguncang Enggak, tenang aja Nanti kalau liat aja Dari menit Oke, silahkan Dari menit 3 menit untuk Samuel Waktu 3 menit 3 menit 3 menit 3 menit Oh dinaikkan 3 Oke siap Dimulai dari sekarang Silahkan Oke Prolognya begini ya teman-teman Hukum yang terutama Yaitu Adonai Elohenu Adonai Echad Ya Prolog utama Itu adalah Hukum yang terutama Dan pertama Yaitu Yahweh Elohenu Yahweh Echad Adonai Elohenu Adonai Echad Nah Echad disini Artinya Dalam konteks Echad Echad disini Memakai definisi Satu-satunya Teman-teman bisa lihat Bisa ketik di perjanjian lama Satu-satunya Itu banyak sekali dipakai Dari kata Echad Nah Di dalam Markus 12 Ayat 32 Teman-teman muslim catat ya Biar pinter Markus 12 Ayat 32 Disitu dijelaskan Ya Benar guru katamu Ya Tepat sekali Bukan salah Tepat guru Benar katamu Dia itu Esa Lalu Didefinisikan Sama orang Yahudi sendiri Yaitu Atau Dan Tidak ada yang lain Selain dia Itu Esa Tetapi teman-teman Trinitas Demi membenarkan Tiga Allahnya itu Ya Tiga hipostasis Allah itu Tiga pribadi itu Maka Esa disini Dia rubah Jadi kesatuan Gitu Padahal orang Yahudinya aja Udah bilang Esa itu Tidak ada yang lain Selain dia Jadi kalau teman-teman Trinitas Mau membantah Kasih ayat Orang Yahudi yang ngomong Jangan kalian yang ngomong Pagan Yunani Oke Sekarang Saya tadi debat dengan Jadi itu pertanyaan saya pertama ya Kalau tidak langsung dijawab Dengan ayat Sekakmat langsung Teman-teman Muslim Jelas ya Ini di live kan Terus tadi saya berdebat dengan Damien Dia pakai Esa itu adalah kesatuan Dari kejadian 2 ayat 24 Saya bacakan ayatnya Teman-teman catat Teman-teman Muslim Kejadian 2 ayat 24 Sebab itu seorang laki-laki Akan meninggalkan ayahnya Dan ibunya Dan bersatu Diperbesar kata disitu Teman-teman Muslim Dan bersatu Dengan istrinya Sehingga keduanya Menjadi satu daging Nah Dia bilang Kata Kata unity Atau kesatuan disini Terdapat pada kata satu Daging Atau basar ehat Ya Tetapi Di kata bersatu disini Tidak pakai kata Ehat Tetapi pakai kata bitbad Atau mungkin Saya salah sebut Teman-teman Atau Ustadz Sugi Silahkan cek Zuma silahkan cek Di biblos.com Atau Bible Interlinear Hebrew Greek Ya Dicek disitu ya Nah itu saja dari saya Nah jadi Disitu ada kata bersatu Kalau kalian katakan Esa itu kesatuan Seharusnya yang itu Yang bersatu itu Kalian sebutkan kesatuan Dan disitu bukan Ehkat Tetapi bitbad Ya Kata satu disitu Satu daging Tetap satu daging Bentuknya singular Itu saja dari saya Jadi langsung dijawab Dengan data Asli Teks asli Ya Jangan kalian bersilat lidah disini Kalau udah main teks asli sama saya Lalu yang tadi Yang kasus pertama Teman-teman muslim Ingat ya Kasus pertama tadi Tentang konteks Shema Israel Tetapi Memang kata Ehat itu Memiliki banyak definisi Waktu habis 3 menit Habis Gak usah korupsi Dilanjutin Atau gimana nih Silahkan Demian Silahkan Demian Tiga saya Tiga menit Saya sebelum tanggapi Saya luruskan dulu ya Kau bisa buka Tafsiran Ibnu Isra Atau rasi Kau kan bawa Yahudi kan Nih saya ajarkan kamu Tentang keyahudian Kau buka Separia Ulangan Enam Eta 4 Tafsiran Ibnu Isra Dia kata kenapa The name of God Repeted In order to state That his name one Jadi yang Esa disitu Adalah nama Bukan pribadi Kamu belajar keyahudian Tuhan itu Gak berpribadi Tuhan itu omnipresent Itu harus kamu Garis bawahi Semai Israel Yehawihah Eloheinu Yehawihah Echad Yang Echad disitu Bukan Eloheinu Bukan Tuhan kita Tapi Yehawihah Kamu garis bawahi Elohim Itu jamak Itu plural Bukan singular Sakaria 14 Yat 9 Maka Yehawihah akan menjadi Raja atas seluruh bumi Pada waktu itu Tuhan Yehawihah Adalah satu-satunya Dan namanya Kalau di dalam Eloheinu Ditulis satu-satunya Tapi sebenarnya Paling bagunya satu Usmo Echad Dan namanya satu Jadi yang satu Di dalam Yang satu itu Dan namanya Bukan pribadinya Kamu cari Sampai mampus pun Dalam literasi Yahudi Gak ada satupun Rabi Yahudi Mengatakan Pribadinya satu Karena Tuhan itu Gak berpribadi Kamu bisa tanya Sama Yahudi Apakah hasilnya Berpribadi Enggak Jadi Tuhan itu Gak bisa dibilang Satu pribadi Dua pribadi Tiga pribadi Enggak Makanya dalam Denitas Pribadi yang dimaksud Suatu pihak Dalam suatu perkara Transpersonai Substansia Atau Substansia Yang dimaksud Bukan bahan Tapi hak milik Nah kamu harus tahu itu Nah yang tadi kita bahas Kejadian dua Ayat berapa tadi itu Mengenai satu Disitu yang dimaksud Satu apa Satu daging Dimana dua orang Laki-laki dan perempuan Daging mereka itu Udah gak Dibilang dua lagi Tapi satu Makanya disitu gunakan apa Basar Ehat Satu daging Karena mereka sudah menikah Mereka sudah Ibaratnya Yang satu Tidak berkuasa Tersendirinya sendiri Ataupun sedemikian Jadi mereka itu Gak bisa berkuasa Tersendirinya sendiri Melengkapi Makanya disitu Dibilang apa Satu Satu Daging Itu bukan poin kita Poin kita Mengenai Tuhan Nah dalam pemahaman Wanes Mereka menganggap Bahwa Bapak Yang datang ke dunia Kemudian Mati Dibunuh Kemudian Naik lagi ke sorga Secara Nubuatan Di perjanjian lama Tidak ada Satupun ayat Bahwa Bapak Turun menjadi manusia Yang ada adalah Yesaya 42 Ayat 1 Bahwa Mesias Sang hambanya Mas Murdoa Ayat 7 Dikatakan apa Anakku engkau Engkau telaku Peranakan pada hari ini Bahwa sejak Perjanjian lama Mesias Telah dinubuatkan Sebagai anak Sebagai hamba Yang diurapi Yang akan datang Untuk Menebus manusia Dari dosa Yesaya 53 Oke Waktu habis Demian Jadi kita kasih Kembali kepada Bang Samuel Oke Sebentar Jangan dihitung Waktunya Apa Demian Udah pas waktunya Itulah kau buka juga Jangan Jangan Beralasan Jangan kau Beralasan Waktu kurang Nanti Dibilang Alah Satu Satu Oknum Kurang lagi Jadi tiga Oke Teman-teman Sebenarnya Teman-teman Jangan dihitung dulu Sebentar Saya mau tanya Sama teman-teman Muslim Damin ini Kristen Apa Yudaisme Kristen Yang bawa Yudaisme Kan kamu Ngawur Sebentar Sebentar Yang Damin Gak boleh Ngomong dulu Sebentar Teman-teman Tolong diulangi Teman-teman Muslim Si damin ini Yudaisme Kamu Kita coba Tanya pendapat Dari Bang Zuma Yang udah kena lama Sama Demian Menurut Bang Zuma Demian ini Yudaisme Atau Jangan lari Jangan lari Silahkan Kasih dia Tiga menit Dia sampaikan Poinnya Nanti Dulu Saya akan lanjutkan Nanti Saya Tadi Menantang Trinitas Bukan Menantang Yudaisme Coba Yang tadi Bawa Kamu Teman-teman Teman-teman Sekarang Sekarang Saya Mau Jelasin Yang Saya Tantang Disini Kristen Demian Itu Trinitas Trinitas Atau Samuel Demian Itu Demian Apa hubungannya Dengan Kita Bahas Awal Islam Awal Jadi Yahudi Masalah Yudaisyam Kamu Oke Sedang Ini Presiden Terimakas Apa Dini Tengah Sebentar Tolong Terimakas Terimakas Itu Apa Takutnya Trinitas Itu Apapun Dia Tau Tidak 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 Menit Untuk Dia Tadi Dibilang Sebentar Sebelum Saya Mulai Saya Harus Tahu Dulu Lawan Saya Ini Trinitas Apa Trinitas Jadi Jadi Apa Hubungan Hubungannya Dengan Pembahasan Kita Nanti Saya Nanti Saya Kasi Narasi Yahudi Tetapi Kan Keimanan Mu Bukan Keimanan Yahudi Jadi Seolah Ketika Kamu Berhadapan Sekarang Sama Saya Kamu Menolak Bahwa Elohim Menjadi Manusia Yang Satu Pribadi Nah Kamu Disini Menjadi Yudaisme Saya Tidak Mau Ketemu Sama Musuh Yang Tiba Tiba Menjadi Belut Kamu Kan Membong Narasi Ihhat Dalam Pandangan Yudaisan Saya Banta Saya Banta Sekakmatnya Empat Sementara Nanti Sekakmat Oke Sekarang Ditutup Tiga Menit Buat Saya Silahkan Sudah Dimulai Belum Teman Tidak Kalau Dimulai Ya Silahkan Tiga Minit Sudah Dimulai Belum Teman Kasih Tau Saya Karena Saya Bisa Lihat Satu Dua Tiga Mulai Oke Pertama Dari Dua Pertanyaan Saya Tidak Ada Yang Dia Jawab Teman Teman Muslim Jadi Saksi Ya Jadi Sebenarnya Si Damien Belum Sepuluh Menit Baru Tiga Menit Sudah Kena Sekakmat Kamu Tidak Menjawab Kamu Meminta Menjelaskan Kamu Memberi Penjelasan Yang Tidak Saya Minta Ya Jadi Kamu Jawab Dulu Dalam Dalam Etika Berdiskusi Ketika Saya Bertanya Kamu Jawab Kalau Saya Minta Penjelasan Baru Kamu Jelasin Nah Terus Saya Tidak Pernah Bilang Satu Pribadi Saya Tadi Menyingguni Teman-teman Muslim Menjadi Saksi Saya Bilang Kalau Orang Trinitas Karena Saya Mau Mendebat Trinitas Ya Bukan Mendebat Yudaisme Ya Trinitas Itu Tiga Pribadi Nah Tiga Pribadi Ini Dibilang Allah Yang Esa Nah Tadi Saya Sudah Kurung Di Konteks Shema Israel Ulangan 6 Ayat 4 Shema Israel Ya Shema Israel Disitu Sudah Dijawab Dengan Kitab Bukan Pandangan Rabbinik Ya Itu Sudah Kitab Yang Tertulis Orang Yahudi Pada Jaman Yesus Itu Berkata Benar Guru Katamu Dia Itu Esa Yaitu Apa Tadi Tidak Ada Yang Selain Dia Betul Ya Nah Sekarang Tadi Teman-teman Muslim Sudah Menjawab Kalau Damien Itu Kristen Dan Trinitas Setahu Saya Begitu Teman-teman Muslim Menjadi Saksi Benar Saya Nah Damien Itu Trinitas Kalau Dia Trinitas Maka Harusnya Dia Berdiskusi Tidak Di luar Konteks Dia Harus Jelasin Tiga Pribadi Untuk Menjelaskan Kata Ekad Tadi Satu-satunya Atau Tidak Ada Yang Selain Dia Dan Dia Tadi Sudah Mengakui Memang Ada Satu-satunya Oke Nah Jadi Lo Jangan Tiba-tiba Jadi Yudaisme Kalau Lo Jadi Yudaisme Berarti Lo Tidak Masuk Konteks Gue Berdempat Trinitas Trinitarian Nah Terus Disini Di empat Ini Damien Menolak Seolah-olah Menolak Dia Tiba-tiba Berubah Menjadi Seorang Yudaisme Menolak Tuhan Tidak Punya Pribadi Lah Padahal Dia Trinitas Aturannya Dibernarasi Menurut Orang Yahudi Hashem Tidak Punya Pribadi Tetapi Saya Sebagai Trinitas Saya Percaya Hashem Punya Tiga Pribadi Atau Hakikat Dari Allah Tiga Pribadi Aturannya Kesana Jadi Dia Tidak Nyambung Ini Sebenarnya Dia Udah Kena Skakmat Di Empat Ini Karena Dia Keluar Daripada Konteks Nah Disini Kenapa Saya Bilang Dia Keluar Dari Konteks Dia Tiba-tiba Berubah Menjadi Yudaisme Yang Mengatakan Bahwa Allah Tidak Punya Bahkan Satu Pribadi Pun Padahal Dia Penganut Tiga Pribadi Nah Ini Namanya Bunglon Nah Inilah Kebiasaan Orang-orang Trinitas Ketika Diajak Berdebat Lari Kesana Sini Makanya Saya Undang Teman-teman Muslim Sebagai Orang Yang Netral Sebenarnya Ada Cara Lain Dari Saya Mengendang Teman-teman Saksi Yehova Dan Triteos Untuk Mengurung Mereka Tapi Itu Nanti Akan Saya Lakukan Untuk Sementara Saya Ingin Melakukannya Di depan Teman-teman Muslim Supaya Teman-teman Muslim Bisa Belajar Langsung Mengenal Bagaimana Karakter Orang-orang Trinitas Dan Karakter Orang-orang Jesus Only Atau Oneness Pentecostal Kita Bisa Melihat Nanti Teman-teman Muslim Bisa Melihat Bagaimana Dia Memperkosa Ayat Alkitab Kalian Bisa Lihat Bisa Menentukan Trinitas Atau Oneness Yang Memperkosa Ayat Alkitab Siapakah Yang Mengikuti Tradisi Atau Yang Dilakukan Oleh Para Rasul Dari Yang Tertulis Bukan Dari Yang Lisan Yang Tertulis Yang Oficial Yang Tertulis Yang Bisa Dibaca Rame Rame Sebagai Saksi Siapakah Yang Mengikuti Kegiatan Para Rasul Atau Tradisi Para Rasul Yang Tertulis Oneness Atau Trinitas Ya Begitu Juga Dengan Semua Perintah Perintah Yesus Siapakah Yang Mengikuti Itu Trinitas K Atau Wan Ska Itu Saja Dari Saya Jadi Tolong Untuk Selanjutnya Menit Ketiga Selanjutnya Damien Menjawab Kalau Mau Keluar Dari Tuduhan Saya Bahwa Anda Telah Kena Skakmat Kamu Harus Jawab Tadi Disitu Dan Saya Minta Kamu Ketika Saya Berenarasi Kamu Catat Poin Poin Saya Karena Disini Saya Catat Ya Sudah Tidak Atau Kedua Kali Senang Ya Lanjut Sudah Cukup Oke Silahkan Damien Untuk Menjawab Sekaligus Bertanya Kembali Tiga Menit Dimanfaatkan Dengan Maksimal Iya Gini Jadi Terlalu Teman-teman Kita Tadi Saya Menanggapi Poin Yang Tadi Dia Sampaikan Mengenai Ulangan Nenamit 4 Dan Masalah Kejadian Pasal 2 Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Esa Disitu Artinya Satu Daging Itu Tidak Perlu Saya Jawab Secara Later Dikatakan Seperti Itu Saya Tidak Menambah Nambah Saya Tidak Menurangi Saya Hanya Membaca Gimana Pula Saya Harus Menjawab Ini Kan Menyambung Saya Menanggapi Argumen Kamu Kamu Bilang Saya Gunakan Pemahaman Yudaisem Tidak Usah Pakai Pemahaman Yudaisem Sakarya 14 Ayat 9 Yang Dikatakan Esa 42 Ayat 8 Ani Yihawihah Usihmi Aku Yihawihah Itulah Namaku Jadi Kalau Kamu Baca Tanah Keseluruhan Tanah Kalau Ada Yihawihah Itu Nama Proper Name Keluaran 3 Ayat 15 Itulah Namaku Haulam Untuk Selama Lamanya Jadi Kalau Yihawihah Itu Baru Juga Pada Nama Bukan Pribadi Jangan Ngawur Kamu Harus Bedakan Trinitas Itu Nggak Membah Masalah Terakhir Itu Membahas Masalah Nama Bukan Masalah Pribadi Trinitas Yang Dibedakan Itu Ke Bagaimana Nanya Bahwa Allah Di Dalam Dirinya Ada Firman Dan Roh Itu Berbicara Masalah Ke Bagaimana Nanya Bukan Berbicara Masalah Nama Poin Kamu Ketika Menyangkutkan Masalah Echad Dengan Masalah Pribadi Trinitas Itu Nggak Nyambung Trinitas Membahas Masalah Pribadi Sedangkan Semua Israel Membahas Masalah Nama Kan Nggak Nyambung Kawan Nah Sekarang Kita Buktikan Siapakah Yang Memperkosa Alkitab Yohanes 5 Ayat 37 Yesus Berkata Bapak Yang Mengutus Aku Dialah Yang Bersaksi Tentang Aku Tapi Kata Wanes Yesus Itu Adalah Bapak Artinya Bapak Mengutus Bapak Artinya Mereka Ini Mempunyai Duk Bapak Bapak Yang Mengutus Dan Bapak Yang Diutus Kemudian Kalau Kita Tanya Sama Orang Orang Wanes Ini Yesus Berdoa Kepada Siapa Yesus Berdoa Kepada Dirinya Sendiri Bagi Mereka Yesus Berdoa Kepada Dirinya Sendiri Sedangkan Alkitab Mengatakan Yesus Berdoa Kepada Bapak Kemudian Kalau Kita Tanya Lagi Yesus Menyerahkan Diri Kepada Siapa Dijawab Yesus Menyerahkan Diri Kedirinya Sendiri Sedangkan Yesus Berkata Ya Bapak Kek Dalam Tanganmu Kuserahkan Nyawaku Di Perjanjian Baru Yesus Banyak Sekali Gunakan Kata Bapak Ketika Kami Mengatakan Yesus Punya Bapak Mereka Mengatakan Kami Tidak Gunakan Kami Menyembah Tiga Tuhan Empat Tuhan Dan Sebagainya Sedangkan Mereka Yang Justru Tidak Gunakan Alkitab Tidak Ada Satu Ayat Alkitab Punya Mengatakan Bapak Menjadi Manusia Yang Ada Adalah Firman Menjadi Manusia Tidak Ada Satu Ayat Alkitab Dikatakan Bapak Mengutus Bapak Artinya Wanes Ini Mereka Menambah Nambahi Dan Oke Waktu Habis Timian Gini Saya Bantu Timer Nanti Kalau Bunyi Nini Nita Itu Waktu Habis Gitu aja Ya Waktu Habis Silahkan Selanjutnya Bang Samuel Menanggap Silahkan Bang Samuel Sebentar Jangan Dihitung Dulu Sebentar Sebentar Saya Mau Cari Ayat Sebentar Sebentar Ini Gak Boleh Open Camp Jadi Ada Beberapa Tuduhan Bahwa Orang Wanes Yang Memperkosa Alkitab Jadi Yesus Bahasa Itu Harus Diperkos Oh Diperkos Sorry Untung Pakai Bang Andi Punya Ini Oke Bisa Saya Mulai Silahkan Kamu Damien Penjelasan Kamu Lari Kemana Mana Bahas Firman Menjadi Manusialah Segala Macam Disini Kamu Sudah Kena Skakmat Kenapa Ya Saya Bacakan Tadi Sebelum Saya Masuk Komal Ini Saya Berdebat Dengan Damien Dia Membawa Kejadian 2 Ayat 24 Mereka Sendiri Yang Bawa Mereka Sendiri Yang Nyungsep Teman Teman Ya Saya Jelaskan Sebab Itu Seorang Laki-laki Akan Meninggalkan Ayahnya Dan Ibunya Dan Bersatu Kalau Mau Kesatuan Di Bersatu Dari Kata Bidbat Dengan Istrinya Sehingga Keduanya Menjadi Satu Daging Ehad Basar Ehad Nah Kamu Tidak Mengklarifikasi Ini Kata Bersatu Ini Seharusnya Kamu Mengambil Kalimat Kalimat Lain Di dalam Terjemahan LAI Yang Menerjemahkan Kata Ehad Menjadi Kesatuan Atau Bersatu Sesimpel Itu Baru Kamu Lepas Dari Sekakmat Saya Sesimpel Itu Nggak usah Kemana-mana Bahas Firman Menjadi Daging Kita Nggak Bahas Topik Itu Terus Jadi Itu Sebenarnya Udah Kena Sekakmat Tinggal Teman-teman Muslim Menilai Satu Kesatuan Jadi Kalau Kamu Mengklaim Ehad Itu Kesatuan Cari Terjemahan LAI Lainnya Yang Menerjemahkan Itu Kesatuan Atau Bersatu Terus Saya Nggak bahas Nama Yahweh Bro Saya Bahas Shema Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ehad 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 Di situ Adalah Satu-satunya Dan Tidak Ada Yang lain Selain Dia Bisa Dicek Sama Teman-teman Muslim Ketik Aja Satu-satunya Pak Sugi Di dalam Perjanjian Lama Nanti Kesemua Di situ Adalah Ehad Nah Lalu Di dalam Markus 12 E32 Orang Yahudi Sudah Menjawab Ini Saya Sudah Kulangin Ketiga Kali Esa Itu Tidak Ada Yang lain Selain Dia Bukan Kesatuan Nggak Nyambung Nah Jadi Damien Ini Tidak Membanta Ulangan 6 Ayat 4 Kalau Esa Di situ Adalah Kesatuan Ya Eh Kesatuan Tapi Satu Di situ Yang Sudah Dijelaskan Oleh Orang Ibrani Di Markus 12 E32 Adalah Tidak Ada Yang lain Selain Dia Ya Jadi Itu Saja Dari Saya Saya Nggak perlu Ngomong Panjang Panjang Jelasin Kemana Trinitas Begini Saya Belum Sampai Kesana Nanti Akan Ada Sesi Debat Khususus Biar Teman-teman Itu Akan Saya Bahas Jadi Sekarang Kamu Sebenarnya Perdebatan Ini Tidak Ada Gunanya Sudah Tidak Selesai Karena Dia Tidak Menjelaskan Lari Daripada Konteks Itu Lari Daripada Konteks Yang Sudah Saya Kurung Di Sini Ulangan 6 Ayat 4 Dan Kejadian 2 Ayat 24 Tentang Kata Bersatu Di Situ Nah Tapi Saya Masih Kamu Kesempatan Terakhir Kamu Ayat 24 Kata Bersatu Disini Ada Tapi Bukan Ekhat Bitbat Yang Ekhat Itu Satu Daging Nah Begitu Juga Dengan Kata Ulangan 6 Ayat 4 Jadi PR Mu Banyak Nih Ulangan 6 Ayat 4 Yahweh Elohenu Ekhat Disitu Dimana Terjemahkan Ekhat Itu Kesatuan Yang Ada Satu Disitu Itu Dari Saya Waktunya Saku Waktupun Memang Habis Silahkan Demian Oke Gini Loh Jadi Coba Kita Bacakan Kejadian Kejadian 2 Ini Itu Ada Dua Daging Ingat Ada Adam Dan Hawa Harus Dipahami Teman-teman Kejadian Pasal 2 Kejadian 2 Ayat 24 Itu Ada Dua Daging Tapi Tadi Dia bilang Satu Daging Itu Berentangan Artinya Satu Disitu Kesatuan Gimana Ibaratnya Saya Dan Istri Saya Ada Berapa Daging Ada Daging Daging Dagingnya Kejadian 2 Ayat 24 Satu Daging Ditung Satu Dua Daging Ditung Satu Makanya Saya Bacakan Definisi Kata Dari Echad Origin Numeral From Echad Properly Unity Kesatuan Ini Originnya Aslinya Dalam Bahasa Ibaratnya Dua Orang Laki-laki Dan Perempuan Nah Bisa Dikatakan Satu Daging Padahal Itu Daging Itu Penggunaan Katanya Dari Definisi Kata Echad Itu Kesatuan Menurut Definisi Bahasanya Harus Diketahui Misalkan Air Air itu Sesuatu Yang Gak Bisa Dihitung Itu Digunakan Kata Echad Kemudian Angin Dan Sebagainya Nah Harus Diketahui Definisi Katanya Jadi Jangan Bilang Gak Terjawab Itu Yang Pertama Kemudian Kamu Tadi Mengotif Ulangan 6 Nah Itu Yang Aku Kejar Kamu Satu Saya Jelasin Bahkan Yahudi Sendiri Mengatakan Yang Satu Disitu Nama Sesuai Dengan Sakaria Sakaria Pasal 11 Bahwa Namanya Itu Satu Yang Dimaksud Satu Adalah Namanya YHWH Adalah Nama Jangan Kau Rubah-rubah Disitu Gak Membahas Masalah Pribadi Kalau Kau Mau Mengkritik Ulangan Eternitas Menggunakan Ulangan Eternitas Maka Kau Pastikan Dulu Disitu Membahas Masalah Pribadi Tidak Ada Satupun Rabi Yang Menafsirkan Itu Berbicara Tentang Pribadi Silahkan Kamu Cek Nah Poinnya Adalah Kita Membahas Masalah Doktrin Masalahnya Kamu Takut Kamu Hanya Mau Bahas Kejadian Dua E24 Kenapa Karena Kamu Gak Bisa Tunjukin Bukti Kebenaran Doktrin Di dalam Alkitab Itu gak pernah Ada satu Ayat Alkitab Yang mendukung Doktrin Makanya Kamu takut Membahas Itu Baik Perjanjian Lama Maupun Perjanjian Baru Menubuatkan Siapa Yesus Bahwa Dari Bahkan Sejak Perjanjian Lama Yesus Itu Setelah Dibuatkan Sebagai Anak Tunggal Allah Sang Mesias Yesaya 42 Ayat 1 Dia Dikatakan Sebagai Hamba Dia Di Perjanjian Baru Dijelaskan Dia adalah Firman Yang Dia berdoa Kepada Bapak Dia menyerahkan Nyawanya Kepada Bapak Kalian Tidak Menggunakan Ayat Atal Kita Itu Masalahnya Halo Demian Oke Waktunya Buat Ini Muncul Malikil Pula Waduh Samuel Oke Saya mulai Silahkan Bang Samuel Ya Untuk Sekian Kalinya Dia Sudah Saya kasih Kesempatan Teman-teman Muslim Saya cukup Baik Jadi Menurut Saya Sudah Sekakmat Dan Sudah Selesai Dia Tidak Menampilkan Jangan Ketawa Dulu Dia Tidak Menampilkan Ayat Lain Yang Menerjemahkan Esa Kesatuan Tidak Ada Atau Bersatu Tidak Ada Unity Tidak Ada Sekarang Kan Saya Sudah Bilang Dan Sudah Sering Saya Kajarin Kepada Teman-teman Oneness Bahwa Esa Disitu Punya Leksikon Atau Definisi Kata-kata Itu Lebih Bukan Cuma Satu Definisi Satu Huruf Kardinal Number Satu Lalu Satu-satunya Kesatuan Betul Kesatuan Lalu Nanti Teman-teman Cek Sendiri Di Leksikon Tetapi Yang Saya Bahas Disini Konteksnya Dalam Sema Israel Dari Umpamanya Ada Empat Definisi Leksikon Dari kata Ekad Itu Dalam Sema Israel Itu Diartikan Apa Kamu Pakai Rasi 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 Goreng Rasi Goreng Kambing Sekarang Di Alkitab Sendiri Sudah Dikatakan Dan Kamu Kristen Artinya Kamu Mengiakan Terjemahan Perjanjian Baru Itu Mau Pakai Perjanjian Mau Pakai Bahasa Yunani Koine Pun Diterjemahkan Disitu Markus 12 E 32 Pun Sama Orang Yahudi Sendiri Udah Bilang Ya Orang Yahudi Itu Sendiri Udah Bilang Dan Disitu Sudah Zaman Rabinik Sudah Mulai Empat Abad Sebelum Yesus Datang Sudah Tidak Ada Lagi Nabi Diutus Itu Sudah Zaman Rabinik Dan Disitu Rabinik Ngapain Kamu Pakai Rabinik Yang Lain Yang Memakai Pandangan Pandangan Gaya Baru Disitu Konteks Disitu Pada Abad Pertama Esa Disitu Tidak Ada Ya Jadi Kamu Tampilkan Pembandingnya Dengan Ayat Lain Yang Menyebabkan Benar Guru Bahwa Dia Esa Yaitu Kesatuan Misalnya Begitu Ya Jadi Sudah Mau Gimana Lagi Dilanjutkan Perdebatan Ini Sudah Saya Kasih Kesempatan Berkali Kali Juga Tidak Menjawab Ya Nah Kamu Tidak Saya Kan Minta Dalil Ayat Terus Kejadian 2 Ayat 24 Ya Disitu Ada Kata Bersatu Dan Ada Kata Satu Nah Kamu Tidak Memberi Juga Kepada Saya Ayat Tertulis Ketika Kata Ekhat Diterjemahkan Bersatu Atau Kesatuan Tapi Kata Bersatu Di Kejadian Tadi Kejadian 2 Ayat Berapa Itu Ya Dia Pakai Kata Bitbat Kata Bersatu Disitu Sementara Satu Daging Disitu Ekhat Teman-teman Bisa Cek Sendiri Disitu Singular Apa Tidak Dagingnya Gitu Ya Jadi Kalau Kamu Menuduh Saya Saya Engerti Satu Disitu Ketika Kamu Suami Istri Menjadi Satu Satunya Satu Apa Satu Daging Disitu Siapa Ya Anakmu Tetapi Sebelum Kamu Punya Anak Konsep Konsep Satu Daging Ini Adalah Adam Satu Daging Lalu Menjadi Hawa Tadi Konsep Satu Daging Tetapi Walaupun Memakai Dua Konsep Baik Itu Satu Yang Adalah Anakmu Baik Satu Disitu Adam Tetap Satu Daging Nah Jadi Gampang Saja Kalau Kamu Mau Keluar Dari Jeratan Saya Kamu Kasih Ayat Yang Lain Yang Meng Counter Ayat Saya Silahkan Bro Dem Ya Gini Tadi Dia Udah Ngaku Sendiri Teman Teman Leksikon Mengatakan Eh Hat Itu Kesatuan Tadi Dia Udah Jujur Ngapain Lagi Diperdebatkan Kamu Udah Jujur Bahwa Memang Ikhat Itu Secara Definisi Kata Ya Kesatuan Kok Masih Mutar Mutar Kau Nih Kan Lucu Disitu Jelas Sekali Ada Dua Orang Dua Daging Disitu Tapi Kenapa Dibilang Satu Kenapa Kenapa Dua Daging Adam Dan Hau Dibilang Satu Satu Daging Itu Dua Daging Logikanya Kan Gitu Makanya Dalam Leksikon Dikatakan Apa Ikhat Itu Unity Kok Pake Berbilit Bilit Kau Gini Kalau Masalah Mengenai Ulangan Enam Ayat Tadi Sudah Saya Kasih Ayat Banding Kecuali Kamu Bisa Jelasin Mengenai YHWH Berbicara Tentang Apa Kamu Tidak Dalil Coba Kamu Kasih YHWH Berbicara Masalah Pribadi Tunjukin Saya Satu Ayat Saja Sakarya Menjadi Raja Atas Selur Bumi Pada Waktu Itu YHWH Akan Menjadi Satu Sebenarnya Kalau Baca Bahasa Aslinya YHWH Akan Menjadi Satu Dan Namanya Satu Jadi Yang Satu Itu YHWH Berbicara Masalah Nama Saya Bacakan Lagi Bahasa Aslinya Ulangan Keluaran 3 15 Jadi Coba Kamu Kasih Ayatnya YHWH Bukan Berbicara Masalah Nama Saya lanjut Ini aja Ke intinya Jadi YHWH Itu Berbicara Masalah Nama Kemudian Yesaya 42 Ayat Ayat 8 Itulah Namaku Nah Kenapa Musa Mengulangi Nama Tuhan Itu Dua Kali Untuk Menyatakan Bahwa Namanya Satu Yang Esa Disitu Siapa Yang Esa Disitu Elohim Atau YHWH Yang Esa Disitu Adalah YHWH Bukan Elohim Elohim Itu Jamak Teman-teman Elohim Itu Jamak Definisi Katanya Dari Kata Elohim Saja Sudah Mendukung Trinitas Bahwa Tuhan Itu Pribadinya Jamak Kata Elohim Itu Jamak Teman-teman Bukan Bukan Singular Yang Singular Itu Namanya Jadi Alkitab Menerangkan Tentang Trinitas Bukan Menerangkan Tentang Wanes Pemahaman Wanes Ala Itu Satu Pribadi Sedangkan Elohim Itu Plural Coba Bayangkan Elohim Plural Tapi Tuhan Mereka Satu Pribadi Artinya Dokterin Mereka Bertentangan Dengan Kata Elohim Kan Gitu Kalau Trinitas Kan Gak Bertentangan Gitu Trinitas Sesuai Dengan Alkitab Yang Echad Nama Bukan Pribadi Dia Gak Bisa Tunjuk Satu Dari Loh Yahweh Itu Berbicara Masalah Pribadi Ada Satu Ayat Enggak Usah Asum Disini Kawan Waktu Habis Akhir Ya Silahkan Oke Kamu Gak Usah Lari Kemana Mana Sama Seperti Airband Ketika Saya Pegang Kerah Sampai Gak Bisa Jawab Ya Ini Teman Teman Muslim Jadi Saksi Ya Coba Teman Teman Catat Zakaria 14 Ad 9 Itu Sudah Saya Bahas Kok Kemarin Saya Zakaria 14 Ad 9 Saya Saya Bacakan Maka Tuhan Tuhan Disitu Huruf Besar Semua Tetragrammaton Yotevafe Maka Yotevafe Akan Menjadi Raja Atas Seluruh Bumi Pada Waktu Itu Yotevafe Adalah Satu Satunya Dan Namanya Satu Satunya Ya Mana Disitu Pada Waktu Itu Yotevafe Adalah Kesatuan Dan Namanya Kesatuan Jadi Kamu Mau Ngapain Disini Mau Ngelawak Gitu Damien Sekarang Kamu Tambah Lagi Satu PR Kamu Mau Bikin Gol Bunuh Diri Kamu Bilang Elohim Itu Elohim Itu Bukan Satu Pribadi Kamu Bilang Elohim Itu Bukan Satu Pribadi Maka Kamu Sebagai Trinitas Saya Klaim Elohim Itu Harusnya Tiga Pribadi Menurut Trinitas Jadi Berpikir Dua Arahnya Begitu Elohim Itu Bukan Satu Pribadi Maka Karena Damien Ini Trinitas Bukan Yudaisme Maka Elohim Itu Harus Tiga Pribadi Nah Kalau Elohim Disitu Tiga Pribadi Dari Kata Elohim Dengan Akiran Yot Mem Berbentuk Jamat Nah Maka Dia Menambahkan Tiga Pribadi Disitu Ada Kata Pribadi Saya Minta Ayatnya Elohim Itu Tiga Pribadi Ya Atau Yang Menjelaskan Bahwa Ada Gambar Wujud Elohim Itu Ada Tiga Dari Kata Prosoponsarki Atau Hipostasis Ibrani Satu Ayat Tiga Prosoponsarki Yang Digunakan Untuk Paulus Yang Kata Pribadi Disitu Adalah Prosoponsarki Atau Wajah Atau Rupa Daging Ya Dari Kata Prosoponsarki Itu Di Kolose Dua Ayat Satu Dicata Teman Teman Muslim Biar Pintar Kolose Dua Ayat Satu Dan Ibrani Satu Ayat Tiga Untuk Kata Hipostaseos Atau Hipostasis Nah Nanti Kalau Teman Zuma Dan Andi Selebes Mau Debat Sama Trinitas Langsung Dia Tinggal Pilih Aja Teman Muslim Kamu Mau Tiga Menit Sekakmat Atau Sepuluh Menit Itu Itu Jadi Jadi Tadi Saya ulangi Masih Ada Waktu Jadi Tetap Kamu Membawa Zakaria 14 Ayat 9 Tetap Di situ Waktu itu Tuhan Adalah Satu-satunya Dan Namanya Satu-satunya Ya Bukan Kesatuan Kamu Jangan Lari Kemana-mana Damien Nanti Saya akan Ada Khusus Lagi Dengan Di Komal Ini Untuk Membahas Tentang Teologi Trinitas Ya Kalau Kamu Masih Punya Nyali Silahkan Masuk Atau Kalau Sudah Ada Yang Masuk Di Atas Kamu Kompetensinya Lebih Baik Dia Suruh Masuk Kan Lebih Bagus Buat Komal Ini Untuk Lebih Terkenal Dengan Nama Orang Yang Sudah Terkenal Begitu Ya Teman-teman Muslim Jadi Saya Pikir Sudah Selesai Dan Saksinya Sudah Ada Biarlah Kalian Yang Menyaksikan Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Disini Ada Rekan-rekan Saya Ada Malik Al-Malab Oke Menjadi Saksi Dari Teman Teman-teman Trinitas Harus Hargai Bahwa Teman-teman Muslim Sudah Memberikan Saya Ruang Disini Maka Sebenarnya Lebih Bagus Teman-teman Muslim Sendiri Yang Menilai Itu Aja Buat Saya Oke Saya Waktu Habis Gimana Sudah Diakhiri Sesinya Bang Semu Untuk Close Jangan Jangan Gimana Mana Dulu Sabar Kalau Misalkan Daniel Nyerah Saya Tungguh Gak Maksa Tapi Berikan Saya Berikan Saya Waktu Untuk Menanggapi Oke Silahkan Waktu Tiga Menit Jadi Sakarya E14 Ayat Sembilan Itu Berbicara Masalah Nama Itu Gak Bisa Dirubah Yang Satu Disitu Berbicara Masalah Nama Bukan Masalah Pribadi Tolong Kondisikan Suaranya Demian Putus Putus Ya Sorry Putus Putus Ya Halo Silahkan Lanjut Iya Kalau Dia Berbicara Kalau Dia Bilang Begini YHWH Itu Satu Pribadi Tadi Kan Sudah Saya Bilang Secara Bahasa Elohim Itu Jamak Bukan Tunggal Jadi Kalau Dia Satu Pribadi Itu Bertentangan Secara Bahasa Itu Bertentangan Makanya Kita Harus Melihat Konteksnya Artinya Apa Kalau Tadi Kan Dia Bertanyakan Dimana Trinitas Dalam Alkitab Ada Ada Bapak Ada Anak Ada Rok Kudus Satu Yohanes Lima Ayat Tujuh Sebab Ada Tiga Yang Memberikan Kesaksian Di Dalam Surga Bapak Firman Dan Rok Kudus Dan Ketiganya Adalah Satu Allah Firman Sang Anak Dan Roh Rok Kudus Itu Trinitas Secara Secara Dalil Trinitas Itu Ada Di Alkitab Masmur 33 Ayat 6 Masmur 33 Ayat 6 Bahwa Yehawihah Menciptakan Segala Sesuatu Lewat Firman Bitfar Adonai Oleh firman Yehawihah Dia menciptakan Kemudian Ibrani Satu Ayat 2 Tuhan Allah Menciptakan Melalui Firmannya Alkitab Dari Perjanjian Lama Hingga Perjanjian Baru Itu Menjelaskan Tentang Trinitas Allah Yang Esa Di dalam dirinya Ada firman Dan roh Makanya Satu Yohanes 5 Ayat 7 Dikatakan Apa Ada Tiga Yang Memberikan Kesaksian Di Sorga Bapak Firman Dan Kudus Dan Ketiganya Adalah Satu Elohim Itu Gak Bisa Dibilang Hanya Satu Plok Seperti Satu Pribadi Karena Elohim Itu Jama Kalau Dia Bilang Elohim Itu Jama Itu Bertentangan Dengan Ayat Ayat Alkitab Kemudian Bukan Cuma Bertentangan Dengan Ayat Alkitab Mengenai Elohim Saja Itu Punt Bertentangan Dengan Apa Dengan Nubuatan Ayat Ayat Alkitab Nubuatan Tentang Sang Mesias Bahwa Mesias Itu Anak Mesias Itu Hamba Yang Kemudian Dijelaskan Di Perjanjian Baru Dia Adalah Sang Firman Yang Dihutus Bapak Jadi Baik Perjanjian Lama Maupun Perjanjian Baru Itu Mendukung Argumen Dari Trinitas Tapi Coba Kita Buktikan Bahwa Nes Ini Sesuai Dengan Alkitab Contohnya Mereka Klaim Bapak Menjadi Manusia Itu Tidak Pernah Dalilnya Tidak Ada Satupun Dalil Alkitab Yang Mengatakan Bapak Menjadi Manusia Justru Yesus Ngomong Aku Dihutus Oleh Bapak Kalau Yesus Ngaku Dia Dihutus Bapak Kenapa Bapak Yang Jadi Manusia Kenapa Bapak Salib Kenapa Bapak Yang Dibukin Logikanya Kan Udah Kacau Jadi Kita Enggak Perlu Pake Bahasa Tinggi Berdebat Dengan Orang Yang Namanya Wanes Sekarang Diktir Mereka Enggak Pernah Ada Alkitab Enggak Ada Satupun Ayat Alkitab Yang Mendukung Pemahaman Wanes Justru Wanes Menabrak Mulai Dari Perjanjian Lama Mau Perjanjian Baru Silahkan Silahkan Ini Oke Udah Habiskan Samuel Tadi Udah Gak Mau Juga Masih Cukup Dia Tetap Gak Berkasih Ayat Perbandingan Yang Sesuai Dengan Konteks Israel Dan Juga Untuk Yang Perkawinan Yang Menjadi Satu Itu Tadi Dan Juga Zakaria 14 Ayat 9 Juga Tetap Satu Satunya Tidak Ada Dia Kasih Ayat Oke Oke Jangan Dilanjurkan Nanti Kalau Ngomong Terlalu Jauh Nanti Dia Harus Ngomong Juga Biar Adil Oke Nantinya Menurut Samuel Sudah Clear Biarkan Penonton Yang Menilai Saya Nanya Jajah Bro Julius Nanya Jaki Samuel Kenapa Disitu Bukan Elohi Kenapa Bukan Disitu Bukan Elohim Esa Kenapa Yahweh Esa Itu Penjelasan Saya Kemarin Jadi Enggak Usah Sayalah Yang Menjelaskan Yang Ehat Disitu Yahweh Bukan Elohinya Sudah Kelar Cukup Jadi Saya Cuman Cukup Kamu Kamu Sudah Kasih Kamu Sudah Kasih Zakaria 14 S9 Tetap Satu Satunya Bukan Itu Yang Saya Tanya Dari Kamu Kesatuannya Yang Satu Satunya Ya Oke Oke Mungkin Sudah Cukup Ya Jadi Untuk Pemanasan Sudah Oke Jadi Lawannya Demian Dan Kita Harap Tantangan Dari Bro Samuel Ini Bisa Dijawab Oleh Teman-teman Tritunggal Contohnya Pak Bombom Terus Ada Sob Katul Dan Ada Jackie Sembiring Atau Siapapun Yang Istilahnya Lumayan Memberikan Perlawanan Menurut Bro Samuel Karena Kalau Demian Ini Kita Tahu Sendirilah Karena Dia Nggak Bisa Open Camp Bukan Karena Nggak Ada Ilmu Tapi Nggak Bisa Open Camp Jadi Nggak Ada Data Yang Bisa Ditampilkan Oke Mungkin Itu Aja Untuk Sesi Ini Mungkin Dari Bang Zuma Ada Yang Mau Disampaikan Tiktok Bisa Bisa He Tiktok Tiktok Ada Data Apa Yang Mau Diambil Sama Penonton Datta Itu Kalau Dibaca Kadun Yang Tidak Masalah Kan Data Dibaca pun Dari tadi kan kita Kutip dalil, berarti kan ada datanya Gimana bro? Tiktokkan aja Tanya bro Samuel Mau gak? Sekarang gini aja, tunjukin saya Datanya kata Echad diterjemahkan Kesatuan, itu aja dulu saya kasih satu, silahkan Ya gak ada, gak ada Kenapa disitu Yehawihah Echad bukan Elohim Echad Kenapa? Kenapa Yehawihah Echad Silahkan Kalau gak ada Berarti sudah nyemplung ke sawah Nazuma sama teman-teman muslim udah nungguin di sawah Nangkepin kamu Ya silahkan dijawab Kenapa bukan Elohim Echad Tapi Yehawihah Echad disitu Silahkan Karena oknumnya Gak bisa jawab Maliki di Abdul Silahkan bro email Santai dulu Ya karena oknumnya satu Nih si emailnya ku diam ya si emailnya nih Kupikir ala yang ada laru itu kayak pelangi Aduh Maliki diam dulu Santai Sebentar Malikil Oke Sebentar Malikil Kan tadi teman-teman muslim nih pada nyimak gak nih Dia bilang kesatuan gak ada Echad Ya sudah selesai Ini direkam nanti kan dipamerkan semua Sebentar Sebentar Ya ini kan live Biarkan teman-teman yang menjadi saksi Dan semoga banyak teman-teman Artinya Kristen yang menonton Echad secara bahasa Sebentar ya teman-teman sudah saksikan Sebentar Julius tadi sudah menyaksikan Damin berkata tidak ada Betul Untuk pertanyaan saya kenapa kamu gak jawab Silahkan di jawab Betul ya sudah Enggak Jawa Perdebatan sudah selesai Saya menunggu terintas yang lain Oh berarti kamu Bukan kamu yang atur-atur Bukan kamu yang atur Nanti kita bikin konteks lain Kamu catat itu Supaya gak lupa Kita bikin nanti konteks Oke Ini saya Pertanyaan si peraja gak bisa jawab Aduh Aduh Disini saya yang atur Karena saya mau disampaikan Sebagai tuan rumah Ya udahlah Lanjut aja yang lain Sambil takut Ya jangan nangis Damien Ya mungkin dari Ustadz Sugi Ada yang mau disampaikan Ada hilang semua nih Ya mungkin ini ya Tolong teman-teman sampaikan Kepada Sofiatul Jeki Sembiring Pak Bombom Ya mungkin Muriwali juga boleh ya Sebagai polisi Trinitas Terus Deki Ngadas Kalau Deki Ngadas Saya ingat sekali nih Dua tahun yang lalu Bro Samuel minta tolong Untuk diatur Ya bisa debat Tetapi Deki Ngadasnya kabur Setelah memberikan syarat-syarat Yang sudah dipenuhi Oleh Bro Samuel Dua tahun yang lalu ya Tapi kita harap Tahun ini Bisa berbeda lah Jangan lagi ngumpet di gua Tunjukkan diri anda Lebih bagus sih Denengkotnya Ya lebih bagus Denengkotnya Biar gak dua kali kerja kalian kan Ya kasihan ini Bro Boyangnya Bro Julius Bro Malikil Ini ada yang ngomong di bawah nih Jangan didiskusikan dengan muslim Tritunggal sama Wanes Saya sudah mencoba Berbagai cara Tetapi dari teman Tritunggal sendiri Sudah melanggar etika Berkali-kali Dalam berdiskusi Jadi ini cara saya Satu-satunya Pertama ke muslim Nanti saya akan lanjut Kepada teman-teman Saksi Yofa dan Triteos Akan saya undang Gitu ya Saya bukan orang yang Gak bisa berpikir sehat Teman-teman udah tau Kalau siapa saya sebagai apologet Saya punya Saya punya seribu cara Gitu oke Ya Samuel sudah mencoba Secara internal Tapi dia Malah di fitnah ya Masalah jilat-jilat Saya kasihan Saya bro Julius Saya kondusif gak Kalau diskusi Enggak kondusif Kondusif ya Teman-teman sudah kenal saya Oh bro Samuel tuh begini Tanya aja Ustaz Ipung Sampai ngundang saya Gitu Karena saya kondusif Kalian tidak pernah kondusif Sampai detik ini Trinitas Dari zaman dulu Bahkan kalian membunuh Makanat tema Itu aja Sorry ada kata-kata itu Tadi Bentar kena Membunuh Mungkin Mungkin Malikil Mau menantang juga Malikil Dikit-dikit Enggak Sebentar ya Saya udah lama Kalau saya Senang banget loh Saya senang banget Ketika Wanes itu Mereka bersekutu Dengan Muslim Senang banget Teman-teman Muslim Harus bersyukur Itu ciri-ciri Orang memualah itu Oke Saya ceritakan sejarah ya Teman-teman Muslim Saya ceritakan sejarah Ini ceritanya DGS sendiri ya Dari Katolik ya Teman-teman Ortodoks Menuduh Kalau gereja Katolik Tidak mau membantu Gereja Ortodoks Yunani Pada waktu diserang oleh Kilafa Katanya mereka menuduh Katolik yang mau bantu Itu salah Kata DGS Mereka mau bantu Tetapi Teman-teman Ortodoks Berkata Lebih baik kita berlindung Di bawah jilbab Daripada berlindung Di bawah paus Jadi artinya Yang berskongkol sendiri Orang-orang Ortodoks sendiri Begitu Nanti bisa saya undang DGS untuk itu Atau teman-teman Muslim Atau Julius yang undang itu Bener gak pernyataan DGS Karena saya saksi Tapi memang sejarah Mencatat seperti itu kan Bro Samuel Mereka lebih memilih Lebih bagus Dibawa Muslim Daripada Katolik Roma ya Karena kan punya sejarah Dulu dibantai Katolik Roma Karena gini Bukan Jadi karena mereka itu Ketika dianggap Kalau Wanes ini Wanes juga kan Ketika dianggap Gak pernah dianggap Gitu kan Pernah dulu Makanya ya Gak ada teman Gak ada teman Sehingga Bersikutulah Dengan Muslim Oh tapi Kita gak bersekutu Dengan Muslim Pada saat itu Gak ada tuh ceritanya Orang Muslimnya Belum ada kok Buktinya 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 Lu sekarang Naik di Rom Muslim Ayo Lu harus lihat Sejarah demir Jadi gini Saya sebagai saksi Saya sebagai saksi Dua tahun yang lalu Samuel pertama kali muncul Bahkan Kemarin ya Di Romnya Tungtung Bro Samuel itu Mengajak debat Tetapi Bukannya Berdebat Malah Bro Samuel itu Di fitnah Dihujat Di maki-maki Ada rekamannya Di Youtube saya soalnya Masalahnya Kita kalau di Rom Di Rom Tungtung Hanya disuruh denger Ngoceh-ngoceh Lalu dikik Tung Gak adil Lagian Muslim ya Memang jujur Dengan iman mereka Mereka Tidak percaya Jujur Nah Tungtung Ini munafik Jadi harus Diatasi dulu Nah kalau sudah Jujur Baru Kalau Tungtung Jujur Tuhannya Tiga Bagus Tapi masalahnya Enggak satu Enggak tiga Kita kejar di satu Jadi tiga Kita kejar di tiga Jadi satu Pusing Kepala Kalau Tuhan Yesus Ngomongnya gini Jangan membuang Mutiaramu Kepada babi Itulah Beda Beda konteks Kauan Justru Justru Membuang Mutiaramu Kepada babi Itu kepada Tungtung Sudah dikertis Tahu Aku lah dia Tungtung Tungtung Gak pernah Bersekutu Dengan muslim Gak ada yang bersekutu Gimis-gimis Minta roh muslim Untuk nyirang Sesama krisin Gak ada Oh enggak Kita juga Mengijing kok Tidak pernah Terhitung itu Meminta-minta roh muslim Untuk menyerang Sesama krisin Gak ada Oke damien Sementara teman-teman Saya jelasin ya Dahulu Yehovah Itu meminjam Pisau syukur Dari asyur Untuk Melhajar Israel Jadi kalau kamu Memakai premis Kami bersekutu Dengan muslim Ya Yehovah Dulu memakai Orang asyur Untuk menghajar Orang Israel Nah teman-teman muslim Zuma Dan Heandi Selebes Dan Mustad Sugi Itulah arti Daripada meminjam Pisau syukur Dari asyur Jadi itu adalah Bahasa majas ya Jadi Tuhan sendiri Memakai bangsa lain Untuk menghajar Israel Nah begitu juga Konstantinopel Dihajar Bizantium Dihajar Oleh Kilafa Tuhan membiarkan itu Tuhan memakai kilafa Untuk menghajar Krisen-krisen bidat Sesat Itu teman-teman Lanjut Itu beda kasus Brother Kerwanes itu kan Cuman segi lintir Jadi gak Gak bisa dihitung gitu Kalau di Ibaratkan dengan Bangsa Israel Dan bangsa asyur Itu gak termasuk gitu Oke Fakta Membuktikan ini Demian Fakta membuktikan Channelnya muslim Itu netral Ya silahkan di cek Lo mau berdebat Bagaimanapun Ya kita cuman sediakan ruang Jadi disini gak ada yang berkoalisi lah Gak ada yang kerjasama Ya kami cuman menyediakan tempat Untuk kalian Perlakuan untuk Samuel Dan perlakuan untuk kamu Sama Gak ada bedanya gitu Muslim tidak perlu dua-duanya Semuanya dikritik sama muslim Baik Wanes Mampu Ia itu Seharusnya yang muslim Yang muslim ini harus Gak ada orang mencari bangkuan ke muslim Gak ada Kawan-kawan muslim Hanya menjabatani Karena Di rumtung-tung Itu gak adil Gitu Itu teman-teman Trinitas Kalau masuk ke kolomnya Wanes Kita asik loh orangnya Bercanda-bercanda kok Udah beda-dame aja Gitu Biliran kita undang tuh Dedengkotnya gak mau masuk Biliran kita sandangi Ke situ Alhayat Najis katanya Oh gak Tak sudi berdebat dengan saya Tetapi bikin banner Dua kali nantangin saya debatkan Aneh Jadi maunya apa Sofiatul itu Gitu loh Termasuk CRD Lagian Demian Mestinya lo bersyukur juga Dari tadi dikasih porsi Waktu yang sama Tanpa diganggu Jangan udh-udhu Kita orang Mah gak ikut campur Terhitung mah Hidung itu gak tahu Bersyukur Suara-suara Suara Nah ini bentuk dari kami Lakum jin hukum Wali adin Silahkan Bahas sendiri Betul Betul Jadi Jadi teman-teman muslim Kalau mau goreng Goreng Ini bumbunya udah banyak nih Ada telurnya Ada tepung terigunya Silahkan goreng Gitu Yang penting Gue udah kasih ayatnya Dan secara Secara Interlinear Text asli Lai Dan semuanya Kalian bisa cek Saya salah Apa enggak Damin sudah jawab tadi Memang gak ada Ya kelar Masuk sawah Ada ular piton Nunggu Gitu aja Bener gak sih Ya tadi jawaban kamu itu Oke kesimpulannya adalah Yang penting Bagi teman-teman Gunakan akal Ya disini kan Kita diskusi Cuman sebagai Referensi Kalian mau ikuti Syukur Gak mau ikuti Ya wes Kalian bisa cek sendiri Ayat-ayat yang disampaikan Keterangan-keterangan Yang diberikan oleh narasumber Kalian cek sendiri Benar atau tidak Atau hanya Ngalur Benar dong bro Jadi Biarkan penonton yang nilai Kan gitu Ya Sedikit Yang singular itu Bukan hanya nama Yang punya nama Oknum yang punya nama Pun singular Karena apa Dia berkata Aku 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 itu singular Tapi kalau di mata tungtung Aku itu plural Itu anehnya Siapa bilang aku itu plural Aku itu singular Bukan cuman aku saja Bahkan Elohim pun Dibilang singular Ya enggak Elohim itu singular Elohim itu kan jabatan Aku itu apa Elohim itu plural atau singular Ya aku itu apa Elohim itu singular atau plural Jawab Oh Kalau lari ke Elohim Lu itu pertanyaan saya Bukannya lu Lari Bukannya lu Geles Gini Gini Elohim itu ruah Ya Maka disitu Jenis eksistensinya Atau di dalam misalnya Orang yang muslim Pakai tuzatnya Dia tidak bisa dikatakan Tunggal Atau yang eksistensinya Aku enggak nyambung Enggak ini kan penjelasan saya Sementar dulu Penjelasan saya Kenapa Sebentar Sebentar Penjelasan saya Itu Penjelasan saya Ini penjelasan saya Elohim Kenapa yang saya tanya Akan masalahnya Oh yaudah Pokoknya kamu sekat Sudah Ya silahkan Saya enggak perlu Jelasin Jadi sekarang Siapa yang mau Diskusi dengan Bang Jumah Saya enggak bertanya Masalah Roh atau apa Gitu Dengan sumah Kita nonton aja Saya izin Siapa yang mau berdiskusi Sama Bang Jumah Ini baru seru Saya Saya ntar lagi Udah turun nih Udah Kabur kamu Enggak bisa Dia Kasian Dia Harus manjat pohon Kasian Tadi ditantang Baca bahasa Ibrani Ternyata Umi Riva Bisa bahasa Baca bahasa Ibrani Kamu enggak bisa Saya Tadi pagi Silahkan Iya Coba Sudah banyak Peluru Kini Kauan Saya Ijin Pindah Terubah Thank you Sebentar Sebentar Coba tunjukin OnCam Kemudian tunjukin Ibrani Saya sama Email Baca Gimana Email Gimana Takut Takut Ada yang Bisa OnCam Tunjukin Hebrew Kemudian Saya Sama Email Baca Kira Kira Siapa Siapa Bisa Baca Ibrani Silahkan Ya Udah Panggil Aja Si Riva Kamu Urusan Riva Tadi Itu Aja Lanjut Gua Sama Lu Sama Lu Sama Lu Sama Lu Silah Ada yang Bisa OnCam Pak Alif Silahkan Kita Buktikan Saya Silahkan Ustadz Alif Kalau Bisa OnCam Oke Oke Teman Teman Denger Saya Ada Pernah Bilang Saya Bisa Baca Bahasa Ibrani Belum Ditunjukkan Ada Saya Bilang Bukan Nyerah Saya Saya Tidak Pernah Bisa Baca Bahasa Ibrani Bisa Nggak Lepus Bisa Bisa Yaudah Kalau Bisa Banyak 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 Omong Nga Makanya Kan Bukan Saya Yang Mau Itu Kamu Terus Tadi Bilang Saya Bisa Baca Ibrani Iya 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 Lepas Lu Yang Gak Bisa Baca Loh Iya Emang Ketawa Kamu Sekarang Hadapin Dulu Umi Riva Yang Tadi Dilanjutin Kan Tadi Kamu Kabur Soalnya Riva Silahkan Naikin Saja Uni Riva Uni Riva Kenal Saya Loh Kok Jadi Itu Standarnya Jadi Dia Dia Yang Luar Tertulian Tertulian Ibrani 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 Setau Kugini Dia Kamu Tadi Demian Itu Sekarang Belajar Ibrani Belajar Baca Ibrani Berikut Pemahaman Dan Penjelasannya Juga Selalu Ke Ibrani Ke Ibruan Gitu Nah Itu Masalahnya Makanya Dia Kalau Menjelasan Tentang Ketauhanan Tapi Referensinya Selalu Dari Yahudi Tapi Diambilnya Teritung Makanya Itu Yang Bikin Bingung Dia Ini Jangan Kesitu Dulu Bang Jangan Kesitu Dulu Memang Memang Gitu Sabur Jadi Saya Mau Tau Kemampuan Sibir Ini Sampai Dimana Itu Aje Kalau Gitu Tanyakan Saya Berani Enggak Jangan Jangan Bahasa Baca Aje Enggak Bisa 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 Bukannya Lu Sering Diskusi Sama Orang Orang Yahudi Katanya Gitu Pakai Itu Jadi Framing Dia Tapi Bahasa Inggris Bahasa Inggris Nah Kalau Saya Bukan Saya Artinya Bisa 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 Jelas Sebelum Nomor Dua Bisa Saya Bisa 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 Jadi Saya Kalau Diskusi Sama Orang Yahudi Bukan Berbahasa Ibrani Tetapi Teks Berani Bisa Saya Kaji Tapi Kalau Baca Huruf Saya Baca Bisa Tentu Dan Bahasa Inggris Itu Kecuali Saya Pernah Mengakui Atau Berteriak Saya Bisa Membaca Berani Ya Bukannya Lu Bukannya Lu Bisa Baca Bukannya Lu Bisa Baca Enggak Enggak Bernah Dus Rekamanya Dus Rekamanya Mana Ini Dengan Menampilkan Tulisan Ibrani Apakah Ada Trinitas Disini Jangan Kedar Baca Kita Juga Bantu Siu Kalau Untuk Baca Kita Bisa Bro Julius Kalau Nanya Trinitas Harus Tiga Pribadi Eh Jangan Kau Ada Didepan Bisa Baca Baca Ibrani Kita Di Rom Mereka Loh Di Rom Vanes Dia Bila Mengkaji Ibrani Ia Mengkaji Ibrani Ia Dengan Terjemahan Bahasa Inggris Tidak Tidak Ada Mana Rekamanya Mana Rekamanya Bung Karim Waktu Tunggal Direkam Gimana Sudah Jangan Ngomong Berarti Kamu Nyemplung Kesawa Lagi Jujur Itu Sulit Bro Jujur Itu Sulit Ya Memang Kamu Kan Gak Bisa Jujur Sudah Ya Saya Jujur Jujur Bisa 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 Kan Nah Udah Sekarang Kamu Lanjutin Yang Sama Mirif Tadi Sekarang Baru Bila Gak Bisa Kemarin Kemarin Bisa Ya Kan Pas Tekstnya Udah Di Depan Mata Dulu Baru Gak Bisa Tapi Kalo Tekstnya Gak Ada Bisa Itulah Demian Lo Beli Komputer Ya Kalo Hal-hal Penting Lo Simpan Pernyataan Orang Agama Kristen Yang Berdiskusi Silahkan Naik Minta Permintaan Oke Julius Nanti Kalo Ada Kabar Dari Orang Yang Namanya Saya Sebutkan Kasih Kabar Ke Saya Oke Itu Aja Dari Saya Ya Tapi Disini Saya Ini ya Dengan Jujur Mengatakan Sejelek-jele Demian Bisa Dibilang Dia Masih Yang Tulus Untuk Membela Tung-Tung Kali Pun Dia Sudah Sudah Mengakui Dengan Begitu Serunya Perdebatan Sengit Itu Akhirnya Dibilang Memang Tidak Ada Itu Aja Paling Lagi Ini Orang Kalau Kehabisan Bahan Itu Dia Selalu Melang Ulang Loh Masalahnya Lu Yang Bikin Celah Rupanya Wong Dia Gak Bisa Bantar Gumin Saya Kenapa Bukan Elohim Yang Esa Kenapa Yahweh Yang Esa Kan Gak Bisa Jawab Pertanyaan Simple Aja Gak Bisa Jawab Ya Kau Juga Sering Bingung Demian Kadang Kalau Jelasin Satu Bikiran Ditanya Satu Itu Yang Bikin Gak Kelar Kalau Kalau Saya Jelas Bang Yang Satu Itu Apa Yang Jamak Itu Apa Ya Dulu Cukup Ya Teman Teman Ini Yang Tadi Diskusi Menarik Antara Teritung Dan Wanes Samuel Siahaan Dengan Denian Dan Beberapa Elan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh